Intro Hai guys, welcome back to Nursing Clock Inspiration Di episode 5 kali ini, aku Angel Rianti Semenjuntak Aku sebagai moderator baru akan menemani kalian dari awal sampai akhir Dan episode kali ini kita akan membahas semua tentang diabetes melitus Apa itu diabetes melitus, gejalanya, dan semua yang akan terjadi Apa yang aku tanyain itu, bersumber dari dua narasumber cantik-cantik Sebelum itu, aku akan memperkenalkan dua narasumber cantik yang ada di kanan dan di kiri aku Boleh? Perkenalkan nama aku Merlin Limbong, tingkat 1 jurusan ilmu keperawatan Oke, perkenalkan nama aku Dian Erlusevi Blingga, bisa dipanggil Erli, tingkat 2 S1 keperawatan Oke, hai Kak Merlin, hai Erli Jadi teman-teman, kali ini kita akan masuk ke topik pertama tentang diabetes melitus Yang pertama yaitu, apa sih diabetes melitus itu? Jadi diabetes melitus itu awalnya dikenal sebagai kencing manis Bisa dikenal juga karena tingginya kadar gula Tingginya kadar gula itu menyebabkan diabetes melitus Nggak lo ada jenis-jenisnya nggak sih? Betul sekali, sebenarnya ada banyak ya jenis-jenis diabetes melitus tapi aku mau kenalin tiga aja Ada tipe satu, ini tuh keadaan di mana si autoimun akan menghancurkan sel insulin Ada juga tipe dua, ini biasanya yang umum dirasakan sama orang-orang yang penyakit diabetes melitus Kemudian yang ketiga ini, ada diabetes gestasional biasanya terjadi pada ibu hamil Nah, ibu hamil berarti bisa juga ya? Nah, diabetes kayak gitu? Betul sekali Oke, sekarang kita masuk ke gejalanya Apa sih gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit diabetes melitus ini? Nah, aku bakal kasih tau gejala umumnya biasanya tuh orang-orang bakal kayak sering haus, sering lapar, sama bolak-balik kamar mandi tuh, kencing-kencing terus Gejala tambahannya itu bisa dengan berat badan menurun, terus dia ngerasa kesemutan, gatel-gatel, terus dia cepat lelah, seperti itu gitu ya tambahan Berarti gejalanya bukan yang gejala yang begitu besar banget ya, karena orang yang pipis sering ke kawar mandi aja, itu juga bisa tanda-tanda dari penyakit diabetes Nah, ada nggak sih teman-teman faktor resiko dari penyakit diabetes itu? Apa karena kayak barat badannya besar? Apa kayak mereka terlalu banyak konsumsi gula atau gimana? Ada nggak sih? Nah, jadi ada dua faktor resiko, pertama itu ada yang nggak bisa diubah atau memang udah alamiahnya begitu sama yang bisa diubah Kalau yang nggak bisa diubah itu biasanya orang-orang yang udah 40 tahun ke atas Biasanya ibu-ibu yang hamil dengan gula darah tinggi, anaknya juga bisa kena gula darah Kemudian, orang yang punya riwayat diabetes melitus, misalnya orang tuanya ada nih yang diabetes Nah, keturunan-keturunannya juga ini bisa kena diabetes Dan juga bayi yang lahir dengan berat badan abnormal Oke, jadi kalau yang bisa diubah ini, dia mengalami kegemukan atau berat badan yang berlebih Terus dia juga karena kurangnya aktivitas fisik, terus memiliki riwayat penyakit jantung Jadi, riwayat dari keluarga juga berpengaruh banget ya Kalau ayah atau ibunya ada diabetes, bisa kena juga ke anaknya Terus kalau misalkan kita udah tau nih, kita udah kena diabetes, itu apa sih yang kita harus lakuin? Kita harus pergi kemana? Terus kita harus apa? Karena kita udah tau nih, gejalannya itu semua tuh ada di diri kita Maka kita harus apa? Nah, yang paling penting sebenarnya kita langsung pergi ke instansi kesehatan apapun itu Kayak puskesmas, laboratorium, atau rumah sakit Oke, nah ini yang paling banyak ditanyain teman-teman, yaitu tentang cemilan Kita kan anak-anak asrama nih kan, pasti kalau kita nugas banyak banget tuh sambil makan, sambil ngecoklat, atau minum-minum yang manis-manis Padahal sebenarnya di tubuh kita itu udah ada standarnya, standar gula yang seharusnya komposisi gula yang pas untuk tubuh kita itu berapa sih sebenarnya? Jadi, kadar gula yang dianjurkan itu adalah 5% dari kebutuhan, yaitu 25 gram Jadi, 25 gram sehari setara dengan 2,5 sendok seperti ini Lalu, ada ini gak sih, gula itu bisa bikin ada tentang sel kanker kah? Atau kayak gimana? Bener banget, nah jadi teman-teman, sebenarnya gula itu adalah makanan dari sel kanker Jadi, bagi teman-teman yang masih suka makan manis-manis, hati-hati nih Nah, benar Harus dikurang-kurangin gak sih? Karena gak bagus banget buat tubuh Nah, habis itu kita akan bahas nih, tentang kayak gimana caranya hidup sehat untuk teman-teman kita yang udah kena diabetes Jadi, tips-tips hidup sehat itu adalah selalu konsumsi makanan-makanan yang kadar gizinya setara Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, terus kurangi kadar gula, kurangi juga kadar lemak yang tinggi, terus protein yang tinggi Jadi, kita bisa seimbangin gitu kan Terus, kita juga mengganti misalnya gula pasir, kita kurang-kurangin lah dengan, kita ganti dengan gula aren Padahal semua makanan itu, makanan saya tuh udah ada di dining gak sih, teman-teman? Aduh Jadi, jangan mas-mas-mas dan juga Karena makanan dining tentu juga pasti kadar gulanya Pasti udah disusun dengan baik ya Oke, nah sekarang nih, kalau misalkan kita yang belum kena Oke, mana sih cara menghindarinya supaya gak kena diabetes-bibitus itu? Oke, jadi yang paling penting kita harus melakukan latihan fisik BBT Apa itu BBT? Baik, benar, teratur, dan tepat Jadi, kalau misalnya kita latihan fisik tapi gak teratur, sama aja Gak akan begitu ada impak sama tubuh kita Jadi, dengan cara latihan fisik 10, 30, 10 10 menit pemanasan, 30 olahraga inti, dan 10 menit pendinginan Hmm, 40 menit berarti? Atau jadi 50 menit ya? Iya, betul, 50 menit Jadi, jangan mas-masan cuma tidur-didur di kasur Dan kita kalau misalkan jaga kesehatan pun tapi gak olahraga, itu tetap kurang banget ya gak sih? Nah, teman-teman kita udah ngebahas nih mulai dari gejala, resikonya, juga cara-cara untuk menghindarinya Kita akan masuk ke mitos dan fakta Dan tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit dilenar Oke, kita masuk ke mitos dan fakta Nanti aku akan kasih tau satu statement dan kalian akan jelasin ke teman-teman semuanya Yaitu mitos atau fakta Kita yang pertama, yang seperti yang tadi aku bilang di awal Katanya kalau orang diabetes itu, kencingnya itu manis Makanya sering mereka dibilang kencing manis Itu mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta Kenapa? Karena waktu gula itu udah kebanyakan di tubuh kita Otomatis apa yang kita keluarkan itu pasti juga ada kadar bulanya Karena udah jelas ya kebanyakan, jadi waktu dikeluarin ya pasti ada juga dong Jadi kayak tetap bisa dibilang kencing manis Makanya gulanya jangan berlebih Oke, kita yang kedua Sorry sebelumnya, pertanyaannya ini sedikit agak melenceng Katanya kalau minum air pipis, kita itu bisa menyembuhkan diabetes Itu bener gak sih? Jadi teman-teman itu adalah mitos ya Jadi kan air seni kita itu, air kencing kita itu adalah air yang sudah dikeluarkan Maksudnya kita harus minum lagi, jadi itu bener-bener mitos Jadi air seni itu keluar karena udah disaring oleh ginjal Berarti emang udah sisa-sisa doang Emang udah tidak ada fungsinya di bagi tubuh kita, makanya dikeluarkan Jadi kalau diminum lagi, gak ada hasilnya lagi Jadi gak ada Nah ini yang terakhir sebelum kita penutupan Katanya, kalau misalkan orang diabetes itu, dia gak bisa donor darah Nah ini yang paling banyak ditanyain juga Itu bener atau enggak? Itu mitos ya teman-teman Karena walaupun dia diabetes, cuma selagi gula darahnya itu terkendali Dia bisa aja donor darah Oke, jadi buat teman-teman diabetes di luar sana, gak usah khawatir Karena kalian masih tetap bisa ikut donor darah Yang penting, kadar gula darah kalian itu bisa tetap terkendali Teman-teman, kita udah di ujung acara Sudah banyak banget yang kita bicarain tentang diabetes mitos Semoga kalian yang nonton di sana bisa nerapin ke dalam diri kalian sendiri Baru ke teman-teman yang lainnya Oke teman-teman, keep healthy, keep happy, and keep safety Aku moderator Angel Reantisme Juntak Dengan dua ngaras sumber aku Aku Marilyn Aku Erli Pamit undur diri Bye-bye Bye-bye Terima kasih.